Amerika Serikat menjawab keluhan Presiden Ukraina Wladimir Zelensky yang seolah menuduh Amerika dan mitra baratnya pilih kasih antara Israel dan Ukraina. Zelensky memuji Amerika Serikat bersama Inggris dan Prancis yang kompak mengerahkan jet tempur untuk melumpuhkan rudal balistik Iran yang diluncurkan oleh Israel. Ia berharap Amerika Serikat dan mitra baratnya bisa melakukan hal yang sama terhadap Ukraina untuk melawan Rusia. Namun Amerika Serikat tidak mengiakan permintaan Zelensky dan mengungkap alasannya mengapa berbeda memperlakukan Israel dan Ukraina. Curu bicara keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan konflik Iran-Israel dan Ukraina-Rusia berbeda, di mana wilayah udaranya juga berbeda. Selain itu Presiden Amerika Serikat Joe Biden cukup memastikan tidak akan terlibat konflik antara Ukraina dan Rusia. Curu bicara keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan, Amerika Serikat dan anggota NATO di Eropa Barat hanya berjanji untuk memberikan bantuan senjata bukan pasukan. Amerika Serikat dan negara-negara barat menolak untuk mengirim pasukan ke Rusia dan membela Ukraina. Sementara Rusia juga akan menargetkan pasukan NATO jika mereka berperang melawan Rusia di Ukraina. Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron juga menilai Ukraina lebih membutuhkan bantuan sistem pertahanan udara daripada bantuan untuk menembak rudal Rusia.